Gemah takbir terdengar dari seluruh penjuru masjid, bias kuning keemasan cahaya matahari menyelusup memasuki segala celah dalam ruang bentuk, sejuk udara dibagi hari ini serasa mengelus kulitku samku, kicau burung dan suara dedaunan seakan ikut bertasbih mengagukan asmamu ya Rabu semesta alam mengiringi langkah-langkah menuju masjid menyambut datangnya hari raya idul adha setelah selesai sholat id, semua orang saling berbagi makanan dan makan bersama di pelataran masjid tua muda berkumpul disini, saling bercanda tawa menikmati makanan yang ada suasana terasa begitu indah dan harmonis, diselimuti atmosfer kedamaian halo saudara, ini kita makan bersama setelah melakukan sholat id ya mas Ali sholat idul adha makan nasi uduk saudara sesuatu kearifan yang berharga di dalam kesederhanaan yang lezat sekali bila disyukuri nama saya Tanto saya seorang bapak rumah tangga biasa di sebuah desa di pulau jawa saya bekerja sebagai seorang supir truk yang berpenghasilan pas-pasan dan tidak menentu tapi saya yakin kalau Allah penyayang umatnya ini amat kepadanya, amat kepadanya, amat kepadanya, seorang penyayang umatnya Jadi singkat cerita, berawal dari keinginan dan cita-cita yang sudah lama terpendam, sedikit demi sedikit mengumpulkan, akhirnya hasrat saya dikabulkan oleh Allah SWT, karena saya ingin berkorban karena Allah di hari raya Idul Adhaim. Meski calengan saya hanya mampu membeli seekor kambing, saya merasa bersyukur sekali. Hanya satu keinginanku semata-mata ingin mengharapkan ridohnya dalam segala hal, itu saja tidak lebih. Sudara, kata korban berasal dari bahasa Arab, yaitu khoribah, yang berarti dekat atau mendekatkan. Berarti, korban dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Sudara, korban merupakan ritual ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam pada hari raya korban. Dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Kurban biasa dilakukan pada bulan Julhijjah, pada penanggalan Islam yang tepatnya pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 Julhijjah. Sudara, menyembeli hewan kurban, hukumnya adalah sunnah mu'akat. Sunnah mu'akat berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai korban juga tertulis dalam surat Al-Quran. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan, menyembelih atau mengorubankan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah diresekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Surah Al-Hajj, ayat 34 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apu cuman ke? Ini apu cuman? Senyum-senyum muna lo. Terima kasih telah menonton! Pertama ini, tersisa menonton! Keputuhan ini, saya memang memperoleh kabar! Hai pasukan sekesoknya kok asalnya kan tanda gini Hai Tegi nggak kabar Klaim Dukun, besoknya Pak Subun Makan kau Pocom jatimu, nyalakan pak Pada gini, cek milu, mustahkak ini Perkenal, pak Ini di daerah ga pun kenal apa? Bahwa aku ini di guna pernah lagi Eh, di daerah sih pak Kau ada yang mau pitek apa nih Hei Allah, misalnya lo Cua, aku ga raumah ngeko Gaget tuh Aku cek li toh Iku cek li toh Iku cek li ta, cek li Aku mah pilih 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 Kenang? Si toh eh Hei, hati Kau tak si 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 Kita bisa di stasiun SBK Indonesia Hari ini kita melaksanakan Memperingati Hari Idul Adha Yang hari ini kita Melaksanakan korban Kita mengikuti sunnah dari Kancik Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kan punya julukan Halilullah Orang yang dikasih oleh Allah SWT Diantara Nabi Allah Ibrahim disebut Halilullah Itu karena yang pertama itu apa? Yang pertama Nabi Allah Ibrahim ini lebih mementingkan Allah SWT Daripada yang lain Contoh mementingkannya Nabi Ibrahim Mementingkan Allah Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini kan Lama gak punya putra Gak punya putra Nabi Ibrahim Setelah sekian lama beliau ini Apa? Beliau ini berdoa sama Allah SWT Akhirnya dibelikan titipan oleh Allah SWT Putra laki-laki Yaitu yang bernama Ismail Atau yang lebih terkenal dengan Nabi Ismail Setelah beliau ini besar Ini Allah SWT mengutus Nabi Allah Ibrahim Untuk menyembelih putra tercintai yaitu Nabi Allah Ismail Tapi jangan diikuti kita-kita loh ya Gak boleh Gak boleh ini Ini cuma yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim Karena apa? Mendapatkan hatip atau impen dari Allah SWT Untuk melaksanakan perintah Allah Berupa menyembelih putra kakung Yaitu Nabi Allah Ismail Ini anaknya ditanya Gimana ini saat diperintah Allah SWT untuk menyembelih kamu? Ini sama-sama Nabi nya Beliau menjawab ya Laksanakan Bapak Apa yang menjadi perintahnya Allah SWT Mudah-mudahan ini merupakan bentuk ketaatan kita Sama Allah SWT Nah di tengah-tengah perjalanan Setan laknatullah ini menggoda Loh anak mas gede Sembelih rahimah neman Nah kan itu Setiap apa yang kita lakukan pastikan ada penggodanya Penggoda Akhir-akhirnya malah banyak sekali godaannya itu Macam godaan ini apa? Godaan ini untuk menjauhkan kita dari Allah SWT Di tengah-tengah Nabi Ibrahim digoda oleh setan Enggak gede kok Bismillahirrahimah neman Gue kecil lagi orang yang putra kok Ini yang pertama Akhirnya Keikhlasan Dan rasa keimanan sama Allah Dilaksanakan apa yang menjadi perintah Allah SWT Dan akhirnya Itu Allah SWT memberikan gajul Gajul dan ijul Dijuli Nah dijuli Yang lebih dari itu Dijuli apa? Dijuli Apa? Kambing Kambing kibas dari surganya Allah SWT Karena apa? Dijuli Allah SWT Kita diganti semua akan diganti Allah SWT Apa yang kita keluarkan Pasti akan diganti oleh Allah SWT Yakin Yakin Yang penting kita ikhlas karena Allah Kalau karena Allah Insya Allah akan diganti oleh Allah SWT Amin Tapi kalau karena kita manusia Enggak akan diganti oleh Allah SWT Nah Di akhirnya yang pertama Nabi Ibrahim itu sebut Halilullah yang pertama itu Yang kedua Nabi Ibrahim itu kan diperintah Allah SWT Untuk ke satu wilayah Satu daerah Yang sekarang dengan Terkenal dengan Mekah al-Mekah Romah Itu dulunya itu Padang pasir yang tandus Oh gitu Padang pasir yang tandus Enggak ada apa-apa Jadi Apa Zarin Bingoiri Zarin Nanti Goda apa Mengatakan apa namanya Makanya apa Apa Dia itu di jurang tidak ada tumbuh-tumbuhan Oh gitu oke Pustekan kono Allah SWT Perintah sama Nabi Ibrahim Kamu untuk berjuang di sana Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan istri tercinta Itu Siti Hajar sama Nabi Allah Ismail Ini Terus Allah Ta'ala ini Menguji itu Yang pertama Mempentingkan Allah Dipentingkan Akhirnya dia itu Melaksanakan perintah Allah Ta'ala Akhirnya Putra Kinaseh Nabi Ismail sama Itu tadi Siti Hajar itu tadi Ditinggal di situ Ditinggal akhirnya Nabi Ismail menangis kecil itu Menangis Akhirnya Menangisnya beliau ini Memunculkan Sumber air yang terkenal dengan Namanya Airi Sam Sam itu Oh gitu Antara di Siti Hajar berlari dari bukit Sofa Sampai ke bukit Marwah Jadi Istilahnya orang sekarang itu Saitu Saitu kan Wira Wiri Jadi Wiri Wira satu Wiri dua Wira satu Wiri dua Jadi Wira Wiri Edbak Dengan apa yang dilakukan oleh Siti Hajar Yaitu mencari sumber air Akhirnya Tangisan Nabi Ismail Mancal-mancal Muncul Muncrap Sumber air Yang terkenal dengan Air Sam Sam Seperti itu Makanya Dari 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 rasa ketakwaannya Sama Allah Dan dia mementingkan Allah Oke Di akhir ayatnya Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ibrahim Diberikan keistimewaannya Allah Ta'ala Di Ka'bah Sekitar Ka'bah itu ada Yang namanya Makom Ibrahim Oke Makom itu bukan makam Bukan Itu tempat Disitu ada batu Untuk menata Ka'bah Jadi sebagai pancatan Pancatan Nabi Ibrahim Menata Ka'bah Batu itu dari surga Munggah mudun Munggah mudun Itu Batunya itu Namanya itu Makom Ibrahim Setelah itu Nabi Ismail Juga diabadikan Allah Ta'ala Disitu Ada yang namanya Kijir Namanya Kijir Ismail Jadi diperintahkan Allah Ta'ala Untuk menata Ka'bah Oke Akhirnya itu tadi Ditoto Ka'bah Itu kan Belum rampung itu Belum rampung Kan mandik ya Allah Ta'ala Nabi Ibrahim Pancatan Nabi Ibrahim Namanya Makom Ibrahim Itu batu Makanya orang yang toap Setelah tujuh putaran Disunahkan Untuk berhenti di Apa namanya itu Di belakang Makom Ibrahim Untuk sholat dua rukat Jadi bukan makam Tempat batu pijakan Nabi Ibrahim Untuk menata Ka'bah Ada lagi Nabi Ismail Diabatikan Ka'bah belum jadi Ada yang namanya Hijir Ismail Hijir Ismail Nah itu Tempat Ini Apa Itu Pintu Ka'bah Kesini Terus Batu Hacar Aswat Ini pintu Ka'bah Sini Ada lingkaran sini Lingkaran yang didalam itu Namanya Hijir Ismail Oh Hijir Ismail Terus ini Pak Kalau keutamaan dalam Perkorban itu apa Sebentar ini Belum tutup Makanya Allah Ta'allah Mengabadikan Mengabadikan itu Jadi Dari siapa yang Sholat di Hijir Ismail Bagikan sholat Di dalam Ka'bah Oh gitu Jadi keutamaannya itu Pak Ya makanya Allah Ta'allah Mementingkan Allah Diganti Allah Ta'allah Satu keistimewaan Namanya diabadikan Ada Makom Ibrahim Ada yang namanya Hijir Ismail Oh Makanya Allah Kita mengikuti Sunnah dari Nabi Ibrahim Berkorban Kenapa kita berkorban Apa Fatillahnya Fatillahnya Kita mengikuti Sunnah Nabi Ibrahim Untuk mendapatkan Pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pahalanya nanti Iwan yang kita korbankan Kenapa diperintahkan Untuk itu Untuk yang bagus Yang kuat Karena apa Karena ada dawoh Besok di hari kiamat Kita ngut Si Rotul Mustakim Itu nanti kita naik Apa yang kita Korbankan disini Oh gitu Jadi tunggangan kita Tunggangan Tumpaan kita Oh gitu Ini Lumpain merdus Pak Kalau merdus ya Merdus Kalau sapi Itu merdus Untuk satu orang Nanti kalau sapi Untuk tujuh orang Oh jadi sapi bisa Untuk tujuh orang Kalau kambing Satu orang Dan ini terjadi Sekarang ini Kenapa kita berkorban ini Berkorban ini Disuruh Apa Yang cari yang bagus Cari yang kuat Kenapa Karena besok itu sebagai titian Atau untian Apa Sebagai sarana Untuk kita Ngot si Rotul Mustakim Oh gitu Oke Ada lagi Hewan korban yang kita korbankan Oke Darahnya Sebelum menata sini Rasa keimanan kita ini Diterima dihadapan Allah SWT Oh gitu Jadi Sebagai bukti Makanya ada lagu Tetesan darahmu Sebagai saksi Demi sunnah rasul Yang harus Kotaati Uswatun khasana Sebagai taulatan Sungguh mulia Menjalankan kewajiban Biar sebut Halilullah Kekasih Allah itu tadi Ini yang pertama Ini berkaitan dengan ini Dengan idul korban ini Jadi Disuruh Berbuat baik Sama korban Karena tetesan darah Yang mengalir dari Hewan korban ini Akan diganti oleh Allah SWT Datang besok Ya Ya Kudikan Kudikan Apa Ya Mas Manta Mas Manta Alhamdulillah ya Dituntuni Sehingga Ngapelan gitu Makanya gitu Ini Ini idul korban yang Kita lakukan hari ini Seperti ini Mudah-mudahan Ini mendapatkan berkah Dari Allah SWT Hari ini Masjid Al-Hikmah Untuk yang pertama Kita korban Kambing 2 Dari Mas Tantos Pak Jeremi Mudah-mudahan Ini mendapatkan Ridu dari Allah SWT Dan diterima Allah SWT Diganti langsung oleh Allah SWT Dan ini InsyaAllah besok pagi Kita bersambung Untuk yang besok pagi Dan besok hari Kita kan ada korban lagi InsyaAllah nanti Apa Sapi Mudah-mudahan berkah Mudah-mudahan Kita bertemu kembali Amin Di frekuensi yang Dada berbeda Tetap di jalur SPK Indonesia Amin Setulur Burhanuddin Kaliori Indonesia Yang ini Mudah-mudahan berkah Untuk kita semuanya Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Itu tadi ya Ceramah dari Ini Bapak Burhanuddin Ya Saudara Semoga bisa Menginspirasi Dan memberikan masukan Rohani kita semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati